Halo ladies and gentlemen, balik lagi ke channel gue, Davi Aris Sekarang, gue sedang bersama adek gue, halo, say hi Diva Hai Mana dong wajahnya, gak ada Asik Nah kali ini gue mau, bukan mau sih, karena sekarang ada permasalahan yang memang ingin gue bahas tuntas Gimana khususnya kalian yang pakai mobil Toyota Fortuner Sekarang yang gue rasain ini di mobil yang gue pakai, kalau pakai AC itu keluarnya itu bukan udara dingin Melainkan panas, padahal disini gak ada buat fitur pemanas AC yang buat pemanas itu gak ada Gue juga gak tau sih keranologisnya pertamanya gimana, cuma katanya udah berapa hari sih Diva? Dari kemarin Soalnya Diva yang selalu jadi penumpang di mobil ini dan gue baru datang juga tadi malam karena emang Sekarang, gue lagi gak posisi dirumah lagi magang, pas pulang-pulang tuh ada dapet kabar mobilnya tuh gak keluar AC seperti biasanya gitu Malah yang ada panas Sekarang tuh kebeneran kita mau ke dealer Toyota nya buat nanyain trouble ini tuh masalahnya dimana Sama emang kalian mau ngebenerin juga sih Jadi jangan di skip-skip Pokoknya gue buat vlog ini semoga bermanfaat bagi kalian yang punya mobil Khususnya yang mereknya sama seperti yang gue pakai Stay tuned and keep watching ya Sekarang gue udah sampe dealer Toyota yang ada di Tessignal nya Tadi gue kebetulan gak sempet masuk ke customer service nya karena emang pas menutupi kosong Dan gue akan share sekarang apa yang tadi gue ngobrolin sama customer service yang ada di Tessignal yang ngelainin gue tadi Oke, ntar gue cek untuk dibuat Ini juga Tadi tuh penyebabnya Yang membuat Toyota Fortuner bisa menjadi Mengeluarkan hawa yang panas Waktu nyanyain AC Karena ada di masalah pada saluran AC Dimana mungkin biangnya tuh ada di servo Nah Tapi kita coba apalin dulu disini Karena emang Awalnya juga Fortuner yang gue pakai tadi Pernah Dua kali Malam kayak gitu Cuma Selang dimatiin mesin Terus dibiarin minimal setengah jam lah Karena emang ditinggalin segitu waktu itu Waktu di nyalain tuh normal lagi Normal lagi Normal lagi Dan Ya tahan lama Service terakhir juga pernah ditanyain Dan emang ada masalah Malfungsi katanya Dan emang disetting besiin lagi Si saluran-salurannya Dan sekarang Itu dilakukan hal yang sama Kalau tetep masih gak bisa Untuk yang ketiga kali Ya terpaksa Servo nya harus diganti Ini service yang Terakhir di bulan Agustus Sekarang kan bulan Februari Gue nanyain Tentang Kenapa sih AC bisa jadi mas Kayak gini Gitu kan Soalnya Gue Selama pakai Beberapa mobil Coba belakang mobil Gak pernah ngalamin Hal yang kayak gini Terus Si pihak toyotanya Menjawab Karena emang Itu hal yang lumrah Karena emang ada malafungsi Karena mungkin dari sistem otomatiknya Karena untuk sulungnya otomatis Jadi Ya mungkin ada Sistem yang emang Teror mungkin Atau mau fungsi Gak tau sih Nah disini Jadinya kita tuh mau Ngebersihin dulu Kayak Kemaren lah Gak ikutnya bersihin Terus ngatur-ngatur lagi Takut ada settingannya Yang emang Ngefungsi lagi Gue gak ngerti Dicoba itu dulu Karena emang Itu tahap yang emang Harus dicoba dulu Dan emang wajar Lumerah kayak gitu sih Kebanyakan juga Dicoba untuk dibersihin Semoga aja Ini bisa Work dan tahan lama Kalau enggak Ya emang Si servo-nya harus diganti Karena si servo ini Yang atur Dingin Seberapa dingin AC yang kita nyalain So Ya Karena terpaksa Karena terpaksa itu juga sih Pengennya diganti langsung Servonya biar Langsung clean Cuma disini Suku cadangnya lagi gak ada Jadi dihubungin Cabangnya juga Yang lain sama Masih kosong Dan terpaksa Kalau misal Masih kosong Dan emang Harus bener-bener diganti Nanti kita Harus ke Bandung Buat Beli servo Mungkin di Toyota yang ada di Bandung Bisa Beli Hmm Yang berharap juga ada sih Mungkin dari pandemi kayak gini Agak males juga Untuk keluar-keluar kayak gitu Cuma ya gimana Emang barangnya dipakai juga di mobil Jadi ya Nah Untuk nanti hasilnya Mari kita Coba rasakan Apakah Dengan membersihkan saluran-saluran AC bisa work Atau Yang ada malah sebaliknya Tidak Menghasilkan sama sekali Dan Malah Emang harus diganti Servonya Nah Untuk servo Nanti gue Taruh gambarnya Disini Nah Ini gambar servonya Yang emang Nanti harus Kita cari Untuk mengganti Kalau emang rusak parah Karena ini biangnya sih Gitu sih Hmm Nanti kita lanjut lagi Kas mobilnya udah beda Tidak 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 Nah Nah Jadi Total harga yang gue keluarin untuk Membersihkan saluran-saluran AC Toyota Fortuner Totalnya bisa dilihat disini ya Ada sebesar 425 ribu rupiah Oke Sekarang Alhamdulillah Proses Service Tidak service sih Jadi Mengakali Si AC nya udah beres Belum coba Belum coba Dinyalain si AC nya Semoga aja Berhasil Tapi Bentar Masih duluan Parkir Sekarang kita nyalain AC nya Coba lihat Dinya Apa Apakah Kau belum keluar Wah 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 Ini nih Ah Alhamdulillah Dingin lagi Dingin Dingin Katanya sih Emang INOVA sama Fortuner Emang lumrah kayak gitu tapi ya itu juga mungkin karena udah kebiasaan jadi mereka juga pihak servisnya pasti paham apa yang harus mereka lakukan, ya contohnya kayak tadi coba diakali dulu tahap pertamanya dibersihin bagian saluran-saluran AC-nya, mungkin kayak blower-nya blower dan kawan-kawan lah kalau misal belum move juga baru ganti ke servo-nya diganti, tapi sejauh ini masih bisa diakaliin sih emang mungkin kayaknya kotor aja sih dalamnya, jadi harus dibersihin so, semoga video yang gue buat bisa memberikan pencerahan kepada kalian yang bingung kenapa sih atau apa sih penyebabnya bisa kayak gini dan bagaimana cara diselesaikannya, tadi gue udah share jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga ke temen kalian siapa tau temen kalian tuh bener-bener butuh informasi ini gue Davi dan ini adek gue Diva, mengucapkan see you in the next video and kenapa? bye 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 bye-bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati